Halo para pecinta battle true defense dimanapun kalian berada gimana nih kabar para tetua yang selalu stay dan udah selalu meramaikan kolom komentar udah siap kancut dengan perjalanan dari mang oyan gue lah tanpa berlama-lama lagi kita kancutkan dan selamat berimajinasi cerita masih berkancut dengan Xiaoyan yang pada saat ini masih berada di pavilion pemurnian obat Xiaoyan mencoba yang terbaik dengan tampilan acak-acakannya dan ekspresi gila di wajahnya tatapan penuh tekat di mata Xiaoyan pada saat ini benar-benar terlihat jelas Xiaoyan telah menggunakan semua kekuatan penuhnya untuk bisa memurnikan pil pengusir racun api sementara itu pada saat ini dicincin penyimpanan luar angkasa milik Xiaoyan klon iblis keabadian dengan panik masih melahapil tingkat dewa satu demi satu luka di tubuhnya pada akhirnya berangsur-angsur memudar seiring berjalannya waktu segalanya menjadi lebih baik tetapi tingkat ramuan ini masih belum cukup meskipun efektif mereka pada saat ini masih tidak dapat menyembuhkan tubuh klon iblis keabadian secara penuh menyadari hal tersebut Xiaoyan pada saat ini juga menyipitkan matanya dan bergumam bahwa Xiaoyan masih membutuhkan lebih banyak ramuan tingkat dewa namun Xiaoyan pada saat ini tidak pergi karena mereka pasti sedang mengawasi Xiaoyan jika Xiaoyan berhenti memurnikan ramuan mereka benar-benar akan segera mencurigai Xiaoyan meskipun Xiaoyan pada saat ini tidak merasakan adanya niat membunuh dari Xiume dan yang lainnya tetapi Xiaoyan selalu memiliki firasat buruk oleh karena itu Xiaoyan tidak berani gegabah pada akhirnya penundaan Xiaoyan telah mencapai batasnya dan waktu tiga tahun telah berlalu Xiaoyan pada akhirnya berhasil menyempurnakan tiga pil pengusir racun api yang tersisa begitu Xiaoyan memberikan pil tersebut kepada mereka pada saat ini wajah ketiga sosok benar-benar terlihat sangat gembira mereka segera menangkupkan tangannya ke arah Xiaoyan dan segera mengucapkan terima kasih sementara itu Xiume yang telah mendapatkan pil terlebih dahulu pada saat ini auranya benar-benar telah berubah semua racun api di tubuhnya pada saat ini telah benar-benar menghilang itulah yang pada akhirnya membuat tiga orang yang tersisa benar-benar sangat bersemangat dan ingin langsung meminum pil dari Xiaoyan pada akhirnya setelah mendapatkan pil penghilang racun api ini mereka segera mengasingkan diri untuk menghilangkan racun api di tubuh masing-masing di sisi lain Xiaoyan pada saat ini masih terlihat lemah dan Xiaoyan mulai berbicara kepada Xiume Xiaoyan berkata bahwa ia sudah menyelesaikan semuanya untuk mereka oleh karena itu bolehkah pada saat ini Xiaoyan pergi mendengar pertanyaan Xiaoyan ini tiba-tiba kilatan merah menyala di mata Xiume dengan cepat sepertinya Xiaoyan tidak merasakan hal tersebut tetapi dari kejauhan Lei Ji tiba-tiba melihat ke arah Xiume sementara itu Xiume pada saat ini segera mulai bertanya kepada Xiaoyan Xiume menanyakan apakah Xiaoyan sudah menemukan ramuan yang Xiaoyan cari di istana pengobatan spiritual surgawi Xiaoyan pada saat ini menghala nafas dan menggelengkan kelapanya dan lanjut berkata bahwa memang tidak ada seperti apa yang Xiaoyan cari namun Xiaoyan telah mendengar bahwa adanya kompetisi pengobatan spiritual Xiaoyan sangat tertarik dan Xiaoyan ingin tahu apa hadiah spesialnya jika berhasil mendapatkan tempat pertama Xiaoyan pada saat ini sesungguhnya bisa merasakan adanya sedikit niat membunuh dari Xiume tetapi Xiume berpura-pura tidak merasakannya Xiaoyan tahu alasan mengapa Xiume mengatakan hal tersebut adalah untuk menjaga Xiaoyan pergi sementara itu Xiume pada saat ini seketika bertingkah seolah-olah menjadi sedikit misterius Xiume menjelaskan bahwa sesungguhnya hadiah khusus ini adalah sebuah rahasia tetapi meskipun begitu Xiume bisa memberitahu Xiaoyan mengenai hal tersebut selain hadiah dari tempat pertama ada hadiah spesial yang akan didapatkan oleh seseorang yang berada di puncak mereka akan bisa mendapatkan pil yang bernama pemecah orijin Xiume mengerutkan kening begitu mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Xiume dari tampilannya terlihat Xiaoyan benar-benar tidak mengetahui pil tersebut dengan sedikit bingung Xiaoyan pun segera bertanya apa yang dimaksud dengan pil pemecah orijin Xiume pada saat ini segera menjelaskan kepada Xiaoyan bahwa ketika seorang dogat meminum pil ini ia akan bisa menerobos fondasi orijin ki sesuai dengan kekuatannya sendiri pil ini akan benar-benar bisa bekerja terutama ketika fondasi orijin ki masih berada dalam kemacetan dan tidak bisa menembus pada saat itulah pil ini akan segera memberikan efek yang luar binasa Xiaoyan seketika langsung menunjukkan ekspresi terkejut mendengar apa yang dijelaskan oleh Xiume Xiaoyan segera bergumam ternyata ada pil dahsyat seperti itu Xiaoyan lanjut menganggukkan kelapanya dan bergumam bahwa Xiaoyan juga merasa orijin ki-nya sepertinya telah mencapai kemacetan oleh karena itu pada saat ini Xiaoyan benar-benar tertarik dan menginginkan pil tersebut Xiume pada saat ini sedikit tersenyum dan lanjut berkata bahwa ramuan ini memang sangat menggiurkan hal ini dapat membantu seorang dogat dari bintang 1 hingga bintang 9 oleh karena itu tidak akan mudah bagi mereka yang mengikuti kompetisi ramuan kali ini untuk bisa menang mungkin juga tidak mudah untuk mendapatkan juara pertama di dalam kompetisi ini Xiaoyan pun sedikit menggaru kelapanya dan lanjut berkata bahwa itu memang benar jika begitu permasalahannya maka sepertinya Xiaoyan pada saat ini tidak perlu berpartisi sapi mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan Xiume pada saat ini sejujurnya merasa sedikit menyesal dengan apa yang baru saja ia katakan Xiume pada saat ini masih tidak ingin Xiaoyan pergi dan segera membujuk Xiaoyan sosoknya mengangkat alisnya dan berkata sebaiknya Xiaoyan pada saat ini mencobanya Xiume adalah penguasa istana pengobatan spiritual surgawi dan mungkin Xiaoyan mengerti apa yang dimaksud oleh Xiume Xiume pun sedikit tersenyum sementara Xiaoyan pada saat ini seketika tertawa dan lanjut berkata bahwa Xiaoyan mengerti Xiaoyan lanjut menangkupkan tangannya ke arah Xiume dan berkata bahwa Xiaoyan akan menyerahkan semuanya kepada Xiume meskipun Xiaoyan pada saat ini tersenyum di wajahnya tetapi di hati Xiaoyan ada sesuatu yang pada saat ini menganjal mengenai Xiume Xiaoyan menyadari bahwa Xiume pada saat ini benar-benar menahan Xiaoyan untuk tidak segera bergegas pergi tampaknya pada saat ini jika Xiaoyan memaksa untuk pergi Xiume benar-benar akan segera mengambil tindakan jika hal tersebut terjadi ini benar-benar akan segera merugikan pihak Xiaoyan oleh karena itu Xiaoyan pada saat ini memutuskan untuk mengikuti alur permainannya Xiaoyan juga masih harus mencari cara untuk memperbaiki tubuh dari klon iblis keabadian Xiaoyan pada saat ini hanya bisa menghelak nafas dan Xiaoyan benar-benar tidak memiliki pilihan lain selain memanfaatkan situasi Xiaoyan harus berpartisi sapi dalam kompetisi ramuan ini untuk sementara waktu sementara itu di sisi lain Xiaoyan yang masih tersenyum pada saat ini segera mulai kembali berbicara kepada Xiaoyan Xiaoyan menjelaskan bahwa masih ada waktu sebelum kompetisi ramuan dimulai oleh karena itu Xiaoyan pada saat ini bisa berjalan-jalan di sekitar istana ramuan Xiaoyan menganggukkan kelapanya sebelum akhirnya keduanya pada saat ini segera mengucapkan salam perpisahan setelah kepergian dari Xumei Xiaoyan pada saat ini merenung dan masih ada lebih dari 20 tahun tersisa sebelum kompetisi dimulai Xiaoyan tidak mendengarkan apa yang pada saat sebelumnya dikatakan oleh Xumei Xiaoyan terus-menerus tinggal di pavilion pemurnian untuk memurnikan obat lainnya sekarang kondisi Xiaoyan telah berbeda dari ketika Xiaoyan masuk Xiaoyan pada saat ini tidak kekurangan pil orijinki untuk membelanjakan bahan obat namun ketika Xiaoyan pergi ke pelelangan dan berniat untuk menemukan ramuan yang Xiaoyan butuhkan tidak ada satupun ramuan tingkat dewa untuk memperbaiki tubuh yang muncul Xiaoyan mengerutkan kening dan Xiaoyan pada saat ini masih memikirkan mengapa Xumei tidak membiarkan Xiaoyan pergi Xiaoyan pada akhirnya bergumam apakah semua ini karena 30 miliar pil orijinki namun seharusnya tidak demikian karena untuk rumah lelang sebesar ini secara logika 30 miliar orijinki ini seharusnya hanya setetes air di atas ember Xiaoyan pada saat ini terus-menerus menganalisis di dalam pikirannya Xiaoyan merasa bahwa mereka pada saat ini masih tertarik dengan api abadi namun setelah memikirkan hal ini lebih lanjut kecurigaan Xiaoyan pada saat ini tiba-tiba terguncang Xiaoyan berpikir mungkin saja semua ini benar-benar karena 30 miliar pil orijinki Xiaoyan pada saat ini benar-benar merasa pusing dan Xiaoyan segera menghentikan pemikiran ini Xiaoyan menyadari bahwa spekulasi apapun pada saat ini tidak ada artinya selain itu karena tidak ada obat yang bisa didapatkan oleh Xiaoyan di pelelangan maka Xiaoyan memutuskan untuk membeli bahan obat sendiri bagaimanapun mereka telah memberikan Xiaoyan beberapa volume resep ramuan tingkat dewa sebelumnya oleh karena itu dengan kekayaan Xiaoyan pada saat ini Xiaoyan bisa membeli banyak obat untuk dimurnikan dengan total kekayaannya Xiaoyan pada saat ini hanya menghabiskan sekitar 1 miliar pil orijinki Xiaoyan pada akhirnya tanpa banyak basa basi segera mulai memurnikan bahan obat yang Xiaoyan beli sementara itu Su Mei yang mengetahui Xiaoyan pada saat ini masih memurnikan ramuan sosoknya benar-benar sangat bingung di dalam hatinya ia menyadari dari bahan obat yang dibeli oleh Xiaoyan Xiaoyan selalu fokus pada proses perbaikan tubuh Su Mei pada saat ini bertanya-tanya apa yang sedang direncanakan oleh Xiaoyan dan sosoknya pada saat ini menjadi semakin waspada sementara itu Xiaoyan yang kembali duduk bersilah pada saat ini segera mengurutkan bahan obat di hadapannya Xiaoyan mengelurkan telapak tangannya dan memulai memurnikan ramuan untuk memperbaiki tubuh Xiaoyan berniat untuk memperbaiki pil yang bernama pil daging dan tulang reinkarnasi ini adalah pil tingkat dewa tingkat rendah hingga tingkat menengah tingkatan dari pil yang berhasil dimurnikan ini semuanya tergantung pada kemampuan sang alkemis ini adalah pertama kalinya bagi Xiaoyan untuk memurnikan ramuan tingkat dewa seperti ini Xiaoyan sesungguhnya tidak sepenuhnya yakin mengenai pemurnian ini namun dengan kekuatan spiritual Xiaoyan pada saat ini Xiaoyan sesungguhnya memiliki jaminan Xiaoyan pada akhirnya mau tidak mau segera menghelak nafas dan sekarang puluhan ribu ramuan segera mulai dimurnikan satu persatu oleh Xiaoyan resep dari obat ini benar-benar sangat rumit karena urutannya benar-benar sangat penting pemurnian bahan obatnya juga bisa 10 kali lebih sulit jika dibandingkan dengan pemurnian ramuan tingkat suci kesulitan ini pada akhirnya terbukti dengan sendirinya ketika Xiaoyan menjalani proses pemurnian dahi Xiaoyan dipenuhi dengan butiran keringat dan mata Xiaoyan pada saat ini terfokus pada pemurnian Xiaoyan dengan hati-hati mencampurkan semua bahan obat yang ada 5 tahun pada akhirnya berlalu sejak pemurnian pertama dimulai oleh Xiaoyan selama periode waktu ini Xiaoyan telah membuat berbagai kesalahan kecil namun kesalahan ini masih dapat diperbaiki hingga akhirnya ramuan bulat dan halus telah terbentuk ledakan pada saat ini segera terjadi di atas langit dimana pil lightning segera muncul Xiaoyan pada saat ini tidak terlalu memperdulikan pil lightning karena itu bukanlah sesuatu yang dikhawatirkan oleh Xiaoyan karena ini adalah pertama kalinya Xiaoyan memurnikan pil tingkat dewa Xiaoyan menyadari bahwa kesadaran spiritual dari pil ini juga benar-benar akan cukup tinggi oleh karena itu jika tidak ditangani tepat waktu maka pil tersebut benar-benar akan bisa meloloskan diri pada akhirnya Xiaoyan pun menghela nafas dan lebih memfokuskan diri kepada pil yang telah ia murnikan pil lightning dapat dengan mudah dihancurkan oleh Xiaoyan dan bersamaan dengan hal tersebut pil di dalam kuali Xiaoyan seketika bergetar Xiaoyan langsung mengambil tindakan dengan melesatkan kekuatan spiritualnya untuk mengekang pil mata Xiaoyan pada saat ini sedikit menyipit ketika melihat pil yang benar-benar memberontak di bawah kekuatan spiritual Xiaoyan Xiaoyan pun tiba-tiba mengelurkan tangannya dan bergegas mengambil pil daging dan tulang reinkarnasi pada akhirnya pil benar-benar tidak bisa berjuang di bawah kekuatan Xiaoyan dan Xiaoyan segera mengelah nafas lega Xiaoyan lanjut memperhatikan pil ini dan Xiaoyan bergumam bahwa ini adalah tingkat dewa tingkat rendah tampaknya teknik Xiaoyan masih belum cukup mahir namun dengan mampu memurnikan ramuan tingkat dewa berarti keterampilan pemurnian obat Xiaoyan kini telah memasuki tahap tingkat dewa setelah selesai memurnikan Xiaoyan pada akhirnya segera memberikan pil ini kepada klon iblis keabadian sesaat kemudian Xiaoyan segera dikejutkan dengan efek dari pil tersebut Xiaoyan menyadari bahwa meskipun klon iblis keabadian pada saat ini masih belum sepenuhnya pulih tetapi setelah ia menelan ramuan ini kekuatan fisiknya sebenarnya benar-benar telah meningkat dengan kata lain klon iblis keabadian pada saat ini benar-benar menjadi semakin kuat Xiaoyan pun merasa sangat senang dan Xiaoyan pada saat ini semakin bersemangat masih ada lebih dari 10 tahun tersisa sebelum kompetisi ramuan dimulai Xiaoyan dapat terus menyempurnakan ramuan tingkat dewa ini dan memberikannya kepada klon iblis keabadian dengan begitu maka klon iblis keabadian benar-benar akan dengan cepat pulih dan kekuatan juga akan meningkat pada akhirnya selama 10 tahun lebih yang tersisa Xiaoyan terus-menerus memurnikan obat-obatan waktu yang dinanti pada akhirnya tiba dimana lonceng berbunyi di seluruh istana pemurnian namun mata Xiaoyan pada saat ini masih bertekad di tengah-tengah pemurniannya pada saat ini Xiaoyan sedang memurnikan produk kelima dari pil daging dan tulang reinkarnasi seiring berjalannya waktu Xiaoyan juga pada saat ini telah meningkatkan kualitas dari pil tersebut awalnya Xiaoyan hanya bisa memurnikan pil tingkat rendah tetapi pada saat ini pil tersebut sudah mencapai tingkat menengah klon iblis keabadian yang berada di cincin luar angkasa juga pada saat ini tampak duduk bersila dan masih tidak bergerak namun jika merasakan dari auranya seseorang akan bisa merasakan energi dan darah yang kuat mereka akan bisa merasakan tekanan yang sangat menindas dan mengancam dari klon iblis keabadian begitu selesai Xiaoyan juga pada saat ini perlahan berdiri dan menghala nafas Xiaoyan lanjut bergumam bahwa tubuh klon iblis keabadian telah pulih 80% sudah waktunya untuk berpartisi sapi dalam kompetisi ramuan dan tingkat pemulihan klon iblis keabadian ini juga benar-benar melampaui ekspektasi Xiaoyan Xiaoyan sangat puas dengan efek pada saat ini dan setidaknya sekarang klon iblis keabadian akan dapat kembali bertempur jika digabungkan dengan tubuh asli Xiaoyan maka ia benar-benar akan dapat menampilkan kekuatan yang cukup kuat pada akhirnya Xiaoyan pun bersiap untuk pergi sementara Xumei pada saat ini datang ke pavilion untuk mengunjungi Xiaoyan pada saat ini semua alkemis yang tinggal di pavilion pemurnian juga sedang bersiap untuk berpartisi sapi tentu saja penampilan Xumei ini juga langsung menjadi fokus perhatian dari banyak orang perbincangan di antara mereka pada saat ini segera terjadi dimana seorang pria bertanya apa yang dilakukan oleh Tuan Istana Xumei disini pria lainnya berkata bahwa bukan hanya ia yang berada disini tetapi para tetua lainnya juga telah sering datang ke tempat ini ia benar-benar ingin tahu orang macam apa yang berada di pavilion pemurnian tersebut yang bisa menyebabkan Yang Mulia Istana Xumei untuk datang menyambutnya secara langsung salah seorang lainnya pada saat ini segera berkata bahwa ia juga telah memiliki beberapa kesan tentang pavilion alkemis di tempat itu sepertinya telah terjadi beberapa pemurnian yang dilakukan oleh alkemis kuat di tempat tersebut tampaknya hal itulah yang pada akhirnya menarik perhatian dari Tuan Istana Xumei dan para tetua lainnya sementara itu di sisi lain Xiaoyan pada saat ini segera muncul dengan Lei Ji dan Xiaoki mata semua orang pada saat ini beralih ke sosok Xiaoki dan Lei Ji yang terlihat menawan mereka pada akhirnya segera bertemu dengan Xumei dan yang lainnya dan memutuskan untuk segera bergegas pada saat ini Xiaoyan mengikuti Xumei bergegas ke sebuah pulau dan pulau-pulau ini dibagi menjadi empat wilayah setiap wilayah dapat menampung puluhan ribu alkemis dan mereka akan melakukan kompetisi tahap pertama yakni kompetisi regional selanjutnya mereka yang berhasil akan bisa memasuki babak kedua dan babak ketiga barulah setelah itu pemenang yang tersisa akan segera memasuki kompetisi tingkat final mengetahui informasi ini Xiaoyan pada saat ini segera menganggukkan kelapanya sementara itu Xumei segera lanjut berkata bahwa semuanya terserah kepada Xiaoyan jika Xiaoyan bisa lolos ke kompetisi tingkat final maka ia akan berusaha membantu Xiaoyan Xiaoyan pada saat ini hanya manut wae dan Xiaoyan tidak memikirkan apa yang direncanakan oleh Xumei untuk pada saat ini Xiaoyan hanya tersenyum dan menanggupkan tangannya ke arah Xumei sebelum akhirnya Xiaoyan memutuskan untuk pergi mendaftar selama periode waktu ini Xiaoyan juga langsung memerintahkan Xiaoki dan Lei Ji untuk memasuki cincin penyimpanan luar angkasa akan lebih aman bagi mereka untuk bersembunyi selagi Xiaoyan mengikuti kompetisi Xiaoyan pada akhirnya telah sampai di depan meja registrasi dan ditanyai nama serta tingkatan alkemis Xiaoyan menjawab semuanya sesuai dengan apa yang Xiaoyan alami namun begitu ditanya kekuatan spiritual Xiaoyan pada saat ini meminta untuk dirahasiakan sosok yang menanyakan pertanyaan ini juga segera melirik ke arah Xiaoyan tetapi sosoknya tidak bertanya lebih jauh Xiaoyan juga pada saat ini segera mengeluarkan 1 miliar pil Origin Qi sebagai persyaratan registrasi sesaat kemudian si pria pun mengangguk dan berkata bahwa Xiaoyan berada di distrik barat dengan nomor urut 3321 pria itu pun menyerahkan lencana dengan nomor 3321 kepada Xiaoyan Xiaoyan pun segera mengambil lencana tersebut dan berjalan menuju ke distrik barat begitu Xiaoyan sampai Xiaoyan melihat adanya sebuah lubang cacing sedang sebuah suara juga pada saat ini segera terdengar di stelinga semua orang suara tersebut berkata bahwa pengujian putaran pertama akan dimulai mereka yang memegang token pada saat ini bisa dengan cepat pergi menuju ke lubang cacing Xiaoyan pada saat ini sedikit mengerutkan kening dan berpikir mengapa tidak ada aturan yang dijelaskan namun melihat sosok-sosok yang pada saat ini bergegas satu demi satu Xiaoyan hanya bisa menggertakkan giginya dan mengikuti mereka semua Xiaoyan pun bergegas memasuki lubang cacing dan sosok Xiaoyan pada saat ini segera menghilang dalam sekejap sesaat setelah Xiaoyan melewati lubang cacing mata Xiaoyan pada saat ini tiba-tiba terbuka pegunungan yang besar pada saat ini seketika terhampar di hadapan Xiaoyan semua orang yang berada di udara pada saat ini juga seketika dengan paksa ditekan hingga terjatuh ke tanah Xiaoyan juga tidak terkecuali dan Xiaoyan pada saat ini menyadari bahwa terbang dilarang di tempat ini pada akhirnya sosok-sosok yang berjatuhan dari tanah berhasil menstabilkan tubuh masing-masing sesaat kemudian segera sebuah suara kembali terdengar suara tersebut menjelaskan bahwa ini adalah pengujian putaran pertama bagi para alkemis mereka harus mencari sendiri bahan obat di pegunungan dan menyempurnakan ramuan kualitas ramuan ini juga akan menentukan peringkat dari tiap-tiap orang jumlah total peserta di wilayah barat ini adalah 8.700 orang hanya akan ada tersisa 100 orang yang memasuki 100 besar oleh karena itu mereka harus melakukan yang terbaik selain itu mereka juga harus mengingat bahwa pertarungan fisik dilarang di area ini siapapun yang melanggarnya akan langsung dikeluarkan dan dieliminasi mereka juga tidak diperbolehkan membawa bahan obat apapun pergi keluar dari tempat ini ramuan juga harus dimurnikan di gunung dengan bahan obat yang dihasilkan dari gunung ini juga batas waktu yang mereka miliki adalah 2 tahun dan kompetisi resmi dimulai begitu mendengar kata-kata ini Xiaoyan langsung mengerti semua peraturannya Xiaoyan lanjut menundukkan kelapaknya dan menatap ke arah sekeliling mata Xiaoyan tiba-tiba bersinar karena di sekitar Xiaoyan ada berbagai macam tumbuhan bahan obat yang sangat langka origin ki yang kaya juga benar-benar memancar di tempat ini dan Xiaoyan seketika bersemangat dengan penuh keterkejutan Xiaoyan bergumam bahwa ini benar-benar sulit dipercaya ada begitu banyak bahan obat ajaib yang tumbuh di mana-mana Xiaoyan pada akhirnya lanjut menghela nafas dan segera kembali fokus pada tujuannya di dalam kompetisi ini Xiaoyan harus mengutamakan kualitas dari pil yang Xiaoyan murnikan jika begitu permasalahannya maka Xiaoyan pada saat ini harus memurnikan ramuan yang familiar bagi Xiaoyan yang paling nyaman dan paling dikuasai oleh Xiaoyan pada saat ini adalah pil daging dan tulang reinkarnasi oleh karena itu Xiaoyan memutuskan untuk menyempurnakan pil tersebut tanpa ragu-ragu dengan cukup rasa percaya diri Xiaoyan pada akhirnya segera bergegas menemukan bahan obat yang diperlukan selama periode waktu ini banyak sosok yang terlihat di sekitar Xiaoyan dan semuanya benar-benar sangat sibuk mencari bahan obat waktu yang diberikan benar-benar terlalu singkat oleh karena itu semua orang pada saat ini benar-benar bergegas namun seiring berjalannya waktu Xiaoyan menyadari bahwa meskipun Xiaoyan berpergian dengan kecepatan begitu cepat sepertinya pada saat ini masih ada seseorang yang mengikuti Xiaoyan Xiaoyan pun menyipitkan matanya dan kekuatan spiritual Xiaoyan seketika menutupi aura Xiaoyan dalam sekejap jejak Xiaoyan benar-benar menghilang sosok yang mengikuti Xiaoyan pada akhirnya tertegun di tempat dimana aura Xiaoyan terakhir terasa sosoknya menatap ke sekeliling dan mencari aura yang ditinggalkan oleh Xiaoyan namun tiba-tiba perasaan dingin di bagian belakang lehernya terasa dengan suara Xiaoyan yang terdengar di telinganya Xiaoyan bertanya mengapa si pria pada saat ini mengikuti Xiaoyan pria tersebut tiba-tiba ketakutan dan sosoknya pada saat ini segera mundur melarikan diri matanya menatap ke arah Xiaoyan dengan tatapan ngeri sebelum akhirnya sosoknya segera menghilang ke hutan Xiaoyan pada saat ini tidak mengejarnya karena pertempuran benar-benar dilarang di tempat ini oleh karena itu Xiaoyan pada saat ini memutuskan untuk kembali mencari bahan obat seiring berjalannya waktu pada akhirnya hanya tersisa satu bahan obat yang belum ditemukan oleh Xiaoyan Xiaoyan masih terus-menerus bergerak dengan cepat tetapi perasaan diikuti pada saat ini kembali muncul terlebih lagi kali ini sepertinya ada lebih dari satu orang yang mengikuti Xiaoyan Xiaoyan juga pada saat ini segera merasakan bahwa ada kekuatan spiritual yang berusaha menutupi Xiaoyan Xiaoyan tiba-tiba mengerti karena pertarungan fisik disini dilarang maka mereka sepertinya berniat menggunakan kekuatan spiritual untuk menyerang Xiaoyan kekuatan spiritual juga bisa menjadi pisau tajam yang dapat membunuh orang secara tak terlihat Xiaoyan juga menyadari bahwa alasan mengapa pertempuran dilarang adalah untuk melindungi tempat ini dari kehancuran akibat pertempuran Xiaoyan pada saat ini bertanya-tanya di dalam hatinya siapakah orang-orang yang pada saat ini mengikuti Xiaoyan dan merniat menghabisi Xiaoyan sejak Xiaoyan pertama kali tiba disini Xiaoyan sepertinya tidak memiliki musuh satupun namun ketika memikirkan hal ini Xiaoyan menyadari bahwa hanya ada satu kemungkinan dan mereka pasti telah diperintahkan oleh Sumey Xiaoyan pada akhirnya menggeretakkan giginya dan Xiaoyan pada saat ini masih belum tahu apa yang diinginkan oleh Sumey namun Xiaoyan tidak ingin banyak membuang waktu dan Xiaoyan pada saat ini bergumam bahwa ia ingin melihat apa yang mereka inginkan begitu Xiaoyan selesai berbicara kekuatan spiritual Xiaoyan yang kuat tiba-tiba menyebar di kedalaman hutan pada akhirnya terdengar teriakan satu demi satu beberapa sosok juga pada akhirnya seketika benar-benar terjatuh sementara itu Xiaoyan pada akhirnya segera menemukan ramuan obat terakhir yang dibutuhkan oleh Xiaoyan kekuatan spiritual Xiaoyan sekali lagi menyembunyikan aura Xiaoyan dan Xiaoyan bersiap untuk melakukan pemurnian dan Xiaoyan